Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 21 April 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, diharapkan berhati-hati karena akan ada hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang selama sesaat. Pada pagi hari, daerah Trenggalek akan dilanda hujan petir dan Sumeneb akan turun hujan sedang. Sedangkan ada 11 daerah yang akan turun hujan ringan diantaranya Tuban, Pamekasan, Pacitan, Lamongan, Kota Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, Jember, Gresik, Batu, Banyuwangi, dan Bangkalan. Pada siang hari, hujan petir akan turun di wilayah Trenggalek, Tuban, Pacitan, Magetan, Kota Madiun, dan Batu. Kemudian hujan sedang akan melanda daerah Sumeneb, Sidoarjo, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Kota Malang, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Blitar. Selain itu, mayoritas daerah lainnya akan hujan ringan. Pada malam hari masih ada 11 daerah yang akan mengalami hujan ringan, termasuk daerah Sidoarjo, Sampang, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Bondongoso, dan Batu. Lalu pada dini hari, giliran wilayah Pamekasan yang akan dilanda hujan petir dan Sumeneb kembali mengalami hujan sedang. Masih ada 15 daerah yang turun hujan ringan diantaranya Tulungagung, Tuban, Trenggalek, Sampang, Pacitan, Ngawi, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Jember, dan Bojonegoro. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi hujan berkepanjangan sepanjang hari. Pada pagi hari akan turun hujan ringan dan hujan sedang mulai melanda pada siang hari. Di malam dan dini hari akan kembali turun hujan ringan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 21 April 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.